Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 5. Dan dia juga dapat merasakan bahwa penderitaan orang itu cukup parah. Yok Sao Chun segera mencari sumber suara tersebut. Dia menyebak rumput-rumput yang tinggi dan tumbuh liar di sekitar sana. Tempat itu tidak jauh dan gudang penyimpanan alat-alat pertanian penduduk desa di bagian sebelah dalam rumput-rumput itu ada sebuah lumbung padi yang sudah terbengkalai. Di sana ada tumpukan jerami dan matu Yok Sao Chun segera menangkap sesosok tubuh sedang rebah di atasnya. Dia belum sempat melihat waah orang itu dengan jelas, namun yang pertama-tama ditangkap oleh matanya adalah sehelai selendang berwarna hijau. Yok Sao Chun segera mengenali bahwa orang tersebut adalah laki-laki setengah baya berpakaian hijau yang duduk semeja dengannya di kedai makan pinggir jalan kota Tan Yang. Apakah orang yang diam-diam membantunya tadi adalah laki-laki setengah baya ini? Yok Sao Chun maju beberapa langkah tampaknya dia menderita luka yang cukup parah. Napasnya tersengal-sengal. Mulutnya mengeluarkan suara nantihan terus-menerus. Yok Sao Chun meringankan langkah kakinya dan mendekati laki-laki tersebut. Apakah hengtai mengalami cedera tanyanya? Laki-laki setengah baya itu mengerling sekilas. Tampaknya dia hampir tidak mempunyai tenaga untuk bicara. Karena sikapmu mencurigakan sahut pemuda tersebut. Yok Sao Chun terpana mendengar perkataannya. Sikap mana yang mencurigakan tanyanya? Hatimu sendiri lebih mengerti sahut pemuda itu dengan nada dingin. Chai Hei minta penjelasan yang lebih dalam apa maksud hengtai sebenarnya tanya Yok Sao Chun mulai tidak sabar. Semalam kau pura-pura hendak menyeberangi sungai kau minta izin menumpang di perahu Piau Muai. Sebenarnya apa maksudmu pemuda itu membuka kedoknya sendiri? Yok Sao Chun segera mengerti. Pemuda berbaju biru ini rupanya cemburu kepadanya. Oh! Hengtai salah pengertian. Chai Hei sampai di tempat penyeberangan, hari sudah larut malam tidak ada perahu lain yang disewakan lagi. Karena kebetulan Hui Shou Chiai memang mempunyai tujuan yang sama. Berkat kemurahan hatinya Chai Hei dibolahkan menumpang sahutnya. Tidak usah banyak bicara bentak pemuda itu. Kau terang-terangan sudah tahu asal usul Piau Muai bukankah kau mempunyai niat tertentu? Wajah Yok Sao Chun merah padam. Mana boleh hengtai sembarangan menuduh katanya dingin. Apakah yang ku katakan itu salah tanya pemuda itu ketus? Tangan kanan yang sejak tadi disembunyikan di belakang diangkat. Sebuah pedang yang bercahaya tajam telah tergenggam di tangan itu. Kalau kau tidak mau mengakui secara terus terang, hengtai terpaksa menahan dirimu di sini bentaknya. Matthew Yok Sao Chun menyiratkan sinar yang aneh. Apakah hengtai hendak menggunakan senjata melawan aku tanyanya? Betul hengtai tidak ingin meminum arak kehormatan, terpaksa hengtai menyuguhkan arak hukuman, sahut pemuda itu dengan sinar mati yang tidak kalah aneh. Yok Sao Chun sudah marah sekali. Hengtai tampaknya seorang yang terpelajar mengapa begitu tidak mengerti peraturan tanyanya. Menghadapi seorang manusia rendah saya, untuk apa harus memakai peraturan apalagi aku sudah menyambutmu dengan sopan sebelumnya berarti aku tidak melanggar peraturan dunia kangung lagi menurut orang, kepandainmu amat tinggi mana senjatamu pemuda itu agaknya tidak memandang sebelah mati kepada Yok Sao Chun. Chai Hei dengan hengtai sebelumnya B, umpemah ada dendam pribadi. Sekarang pun demikian apakah hengtai tidak merasa terlalu mendesak chai hei tanya Yok Sao Chun yang tidak suka mencan kembutan. Kalau kau tidak mau mengefuarkan senjatamu jangan bilang aku terlalu kejam bentak pemuda itu pedang di tangannya direntangkan dia mendesak Yok Sao Chun sampai mundur tiga langkah. Hengtai terlalu menghina. Chai Hei tidak dapat mengatakan apa-apa, agi kecuali memenuhi kehendak hengtai tenak Yok Sao Chun kesal. Pemuda itu tersenyum mengejek Yok Sao Chun mengeluarkan pedang yang dibentkan oleh Chiyok Chiyulan kepadanya kering. Berbareng dengan suara itu sebuah sinar yang gemerlap menyilaukan mata pedang yang berbentuk gulungan bola itu mengulur menjadi kaku. Pemuda berbaju biru itu yakin kalau dirinya dapat mengalahkan Yok Sao Chun melihat pedangnya yang lentur, tanpa sadar mulutnya mendesak kagum. Pedang bagus serunya. Yok Sao Chun mendengarkan wajahnya. Hengtai tetap ingin bergebrak denganku silahkan mulai katanya. Harap hati-hati, sahup pemuda itu. Dengan gerakan yang cepat pedang tersebut menerjang dari arah depan. Pedang lemas Yok Sao Chun terangkat dia menggunakan jurus Fohun Juci dengan gaya yang indah. Dia yakin jurus itu dapat memecahkan serangan pemuda tersebut tapi dugaannya ternyata salah serangan pemuda itu berubah di tengah jalan hal itu di luar dugaan Yok Sao Chun pedangnya memutar bagai ketiran angin sebuah serangan yang keji dan telengas. Yok Sao Chun memang kurang pengalaman dalam bertarung. Dia terkejut sekali melihat perubahan yang dilancarkan pemuda itu tanpa berpikir panjang. Dia meloncat mundur beberapa langkah siapa tahu pemuda itu seperti sudah menduga apa yang akan diakukan oleh Yok Sao Chun. Mulutnya bertenang nyang, pedangnya meluncur terus kaki Yok Sao Chun belum sempat berdiri dengan mantap. Serangan yang ganas itu sudah tiba tidak ada waktu lagi untuk menghindar Yok Sao Chun terpaksa mengangkat pedangnya dan melawan dengan kekerasan pula. Kedua pedang saling. Membentur pihak Yok Sao Chun lebih rugi ketimbang pemuda tersebut. Kakinya belum sempat mantap lagi pula pedang yang digunakan adalah pedang lemas. Dan di ai uga harus mengerahkan tenaga dalam agar pedang itu menia dikaku. Dengan demikian ketika pedang itu sating membentur, tenaganya sudah jauh berkurang. Terangi. Terdengar suara yang menggelegar. Pedang di tangan Yok Sao Chun seakan tergetar lepas dari tangannya. Tubuhnya sendiri juga terdesak mundur dua langkah seiring getaran tersebut. Pemuda berbaju biru itu tertawa terbahak-bahak. Terima lagi tiga jurus serangan kul tenaknya lantang. Pergelangan tangannya memutar dia mengeluarkan tiga jurus sekaligus kecepatannya bagaikan petir yang menyambar tusukan demi tusukan beruntun diarahkan kepada Yok Sao Chun. Belum lagi gerakan pemuda itu dapat terlihat dengan jelas, Yok Sao Chun sudah diserang kembali di sekitarnya hanya terlihat bayangan pedang yang mengelilinginya hatinya tergetar. Untuk sesaat dia tidak berani menyambut serangan pemuda tersebut. Langkah kakinya bukan mundur tapi maju. Dia melakukannya berkali-kali ketika kesempatan mulai luang, dia menghentakkan tubuhnya mendesak ke depan sekali. Form cat saja dia sudah berhasil lolos dari serangan pemuda berbaju biru. Lawannya sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang sedang terancam oleh tusukan pedang akan menggunakan siasat. Demikian pada umumnya orang yang diserang akan memilih jalan mundur. Beluin pernah orang menggunakan siasat seaneh itu untuk meloloskan diri pemuda itu agak terkeiut melihat kera Yok Sao Chun. Bagus sekali leserunya dengan ada dengin pedangnya sekali lagi meluncur lengan kanannya juga menggempur ke depan. Kelihatannya serangan itu sederhana saja pada saat itu, tubuh Yok Sao Chun masih melayang di udara dia yakm serangannya kai ini tidak akan luput lagi. Apalagi posisinya berada di belakang Yok Sao Chun meskipun dia meluncur terus ke depan atau membalikan tubuh, tusukan pedang pemuda itu tetap dapat melukai Yok Sao Chun tapi tanpa disangka. Sekali lagi Yok Sao Chun memutar tubuhnya, pedang lemas di tangannya telah dikibaskan dengan kera yang sama seperti tadi. Dia menggunakan kera keras lawan keras tampak secan kuama merah dan keperakan memenuhi angkasa terangi. Sekali lagi kedua pedang saling membentur keduanya sama-sama mencelat mundur. Sebanyak tiga langkah wajah tampan pemuda itu tersirat hawa amarah dia menatap tajam ke arah Yok Sao Chun. Ternyata ilmu hengtai lumayan juga katanya sinis. Jaraknya dengan Yok Sao Chun kira-kira beberapa Chun meskipun dia betul mendesaknya, namun begitu perkataannya selesai pedang di tangannya menikam ke depan dan menimbulkan warna keperakan. Sampai kitawan perak tersebut membuyar, pedangnya tetap di depan mata. Bayangan tubuhnya berputar pergelangan tangannya digeser sedikit ke samping bagaikan. Seekor naga yang sedang mengamuk menerjang secepat kilat ke arah pundak Yok Sao Chun gerakannya sungguh aneh dan keji. Yok Sao Chun belum sempat menenangkan perasaannya yang galau tadi dia baru saja menerima serangan pedang pemuda itu dengan kekerasan. Dia merasa ilmu pemuda itu jauh di atas dirinya. Apalagi jurus-jurus yang dikeluarkan pemuda itu sangat aneh sehingga dia tidak sanggup memecahkannya namun dari pengalaman dua kali melawan dengan kekerasan, tampaknya ada hasilnya juga. Dengan pikiran demikian, hatinya menjadi agak mantap asal melihat pemuda itu menyerang, dia selalu menyambut dengan kera yang sama. Pada saat itu, pedang lawan seperti roda yang berputar, datangnya cepat sekali. Tentu saja Yok Sao Chun mempunyai pikiran untuk mengadu dengan kekerasan lagi, namun kali ini harinya ragu dalam keadaan terdesak dia bergeser ke kiri dua langkah, kemudian baru mengangkat pedangnya untuk menangkis pedang pemuda itu. Terang. Pemuda itu tergetar bersamaan dengan bunyi yang keras itu. Pedangnya segera ditarik kembal jamatannya menatap Yok Sao Chun dengan tajam di antara kedua alisnya terlihat hawa pembunuhan yang tebal. Dia mendengu sekali, disusul dengan melesatnya tubuh menerjang kembali ke arah lawannya. Bayangan tubuhnya memutar bagai terbang di sekitar terasa udara menggigil lima jurus dilontarkannya berturut-turut. Pedangnya menimbulkan cahaya seperti pelangi Yok Sao Chun kelabakan, hawa pedang memenuhi sekitarnya. Dalam keadaan demikian, Yok Sao Chun tidak berani berharap banyak pedang lemasnya diputar bagai orang sedang menan dengan sehelai selendang. Dia hanya mempertahankan diri tanpa menyerang kakinya bergeser terus kadang ke kin dan ke kanan. Tampaknya dia ingin menghindari arah yang dituju lawannya. Dapat dikatakan aneh juga ketika dia menggeser kakinya secara serampangan, tiba-tiba dia merasa ada beberapa jurus iangkah kaki yang pernah diajarkan oleh gurunya sangat tepat digunakan untuk mengimbangi serangan pemuda tersebut setiap kali pedang lawannya hampir mengenai dirinya. Dia pasti dapat menghindar dengan langkah hal. Aiknya itu meskipun keadaannya terdesak, namun dia tidak usah khawatir dirinya akan terluka. Tetapi, justru setiap kali pedang pemuda itu hampir mengenai diri Yok Sao Chun, pasti terdengar suara terang yang lembut dan tangannya tergetar. Dia tidak tahu, Yok Sao Chun sudah menemukan kera menghindang setiap serangannya. Dia hanya tahu bagaimanapun dirinya tetap tidak sanggup melukai pemuda tersebut. Dia jadi marah sekali apalagi ketika pedangnya hampir terlepas dan genggaman begitu beradu dengan tangan Yok Sao Chun. Dia merasa ada orang lain yang membantu pemuda itu. Siapa bentaknya? Di sebelah kiri bangunan berbentuk segi enam itu ada sebuah pohon yang sangat lebat. Pemuda itu segera melesat ke arah pohon itu dengan pedang terarah ke depan. Pedang menimbulkan sinar pelangi. Dia menyabel ke kiri dan kanan dengan kesal pada saat yang sama, dan bagian dalam pohon yang membun terlihat sesosok bayangan manusia melesat di A hinggap di pucuk bangunan segi enam dan menutul kakinya sebagai tambahan tenaga. Kemudian melayang pergi sekali hentakan saja tubuhnya sudah berada di tempat sejauh tiga depa. Kecepatannya bagai terbang, kemudian menghilang. Pemuda berbafu biru itu menyabet ke tempat kosong matanya menatap orang itu melayang pergi mana mungkin dia mau melepaskannya begitu saja mulutnya bertenaknyan dan melesat mengikuti bayangan tersebut. Dua sosok bayangan, yang satu di depan dan yang lainnya di belakang dafam waktu sekejap menghilang di kejauhan. Yok Sao Chun bagai terpana dia baru tahu ada orang yang membantunya secara diam-diam dia sama sekali tidak dapat berpikir siapa adanya orang itu. Karena pengalamannya yang dengkal, saat tadi dia masih mengira dirinya sendiri yang berhasil mengimbangi serangan pemuda tersebut. Dia hanya sempat melihat bahwa di punggung orang tersebut tersampir sehelai kain berwarna hijau tampaknya orang itu sengaja mengalihkan perhatian pemuda berbaju biru itu dan dirinya. Sebetulnya, kepandaian Yok Sao Chun sendiri memang sudah cukup untuk menandingi pemuda itu. Dia hanya kurang pengalaman dalam bertarung. Namun bagaimanapun orang tadi mungkin bermat baik Yok Sao Chun berdiri di tempat dan memandang kedua orang itu menghilang di kejauhan seandainya diam-diam menyusul tentu tidak keburu lagi dia memasukkan pedang lemasnya ke dalam baju, kemudian menoleh ke arah Kuan Ke yang sedang berdiri dengan termangu-mangu. Seandainya Kong Chu Kuan kembali nanti, tolong sampaikan Chai Hei masih ada urusan lain sehingga tidak bisa menemani lebih lama, katanya. Yok Siang Kong harap tunggu sebentar Kong Chu tentu akan kembali segera sahutnya panik. Yok Sao Chun baru berjalan beberapa langkah, dia membalikan tubuhnya. Tidak perlu Chai Hei dengan Kong Chu saudara memang tidak ada permusuhan apa-apa hanya sedikit salah paham saja kalau bertemu muka, mungkin semakin dijelaskan semakin ruat Chai Hei sama sekali tidak ada niat melanjutkan perkelahian yang tidak ada alasannya, katanya. Yok Sao Chun melanjutkan perjalanannya tidak lama kemudian dia sudah tiba di kota Lucheng tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara ngekan kuda satu lati Yok Sao Chun terkesiap. Apakah pemuda berbaju biru itu telah berhasil mengejarku pikirnya dalam hati? Dia tidak ingin melanjutkan pertikaian dengan pemuda berbaju biru itu dengan cepat tubuhnya melayang kebalik kerumputan yang tinggi dan mengintip ke jalanan tampak pemuda berbaju biru itu mendatangi dengan kuda putihnya. Matanya celingukan kesana kemari Yok Sao Chun menundukkan kepalanya dalam-dalam sejenak kemudian pemuda itu menepuk kudanya dan meninggalkan tempat tersebut. Entah berasal dan keluarga mana pemuda itu orangnya tampan, ilmunya juga cukup tinggi sayangnya terlalu angkuh aku hanya menumpang perahu piaw momia untuk menyeberangi sungai tampaknya dia mencan aku seperti hendak membalas dendam mana ada peraturan demikian katanya dalar hati. Yok Sao Chun segera bangkit dia bermaksud melanjutkan perjalanannya tiba-tiba pelingannya menangkap suara erangan pendengaran Yok Sao Chun sangat tajam sekali mendengar saja dia segera tahu bahwa suara rintihan itu datang dari arah belakangnya dan dia juga dapat merasakan bahwa penderitaan orang itu cukup parah. Yok Sao Chun segera mencari sumber suara tersebut. Dia menyebab rumput-rumput yang tinggi dan tumbuh liar di sekitar sana. Tempat itu tidak jauh dan gudang penyimpanan alat-alat pertanian penduduk desa di bagian sebelah dalam rumput-rumput itu ada sebuah lumbung padi yang sudah terbengkalai di sana ada tumpukan jerami dan metu Yok Sao Chun segera menangkap sesosok tubuh sedang rebah di atasnya. Dia belum sempat melihat wa'ah orang itu dengan jelas, namun yang pertama-tama ditangkap oleh matanya adalah sehelai selendang berwarna hijau Yok Sao Chun segera mengenali bahwa orang tersebut adalah laki-laki setengah baya berpakaian hijau yang duduk semeja dengannya di kedai makan pinggir jalan kota Tan Yang. Apakah orang yang diam-diam membantunya tadi adalah laki-laki setengah baya ini? Yok Sao Chun maju beberapa langkah tampaknya dia menderita luka yang cukup parah. Napasnya tersengal-sengal. Mulutnya mengeluarkan suara nantihan terus-menerus. Yok Sao Chun meringankan langkah kakinya dan mendekati laki-laki tersebut. Apakah hengtai mengalami cedera tanyanya? Laki-laki setengah baya itu mengerling sekilas. Tampaknya dia hampir tidak mempunyai tenaga untuk bicara. Cai Hai terkena serangan telapak maling itu, sahutnya. Tampaknya hengtai terluka oleh pemuda berbaju biru itu. Apakah hengtai yang membantuku secara diam-diam? Tanya Yok Sao Chun terkejut. Kebetulan Cai Hai lewat di tempat itu Cai Hai tidak tahan melihat kesombongannya. Oleh karena itu, Cai Hai mengalihkan perhatiannya. Cai Hai bukan terluka di tangannya tapi dibokong oleh seseorang. Telapak tangannya tepat mengenai Cai Hai, sahut laki-laki setengah baya tersebut. Di mana hengtai terluka? Apakah parah sekali? Tanya Yok Sao Chun. Wajah laki-laki setengah baya itu menyeratkan perasaan berterima kasih. Terima kasih. Cai Hai terluka tepat di bagian hati sebelah belakang tadi Cai Hai sudah minum obat. Rasanya masih sanggup bertahan, tapi ayah titik. Yok Sao Chun merasa ada kata-kata yang berat dikatakan oleh laki-laki setengah baya. Itu dia jadi penasaran. Hengtai ada perkataan apa? Silahkan jelaskan, katanya. Laki-laki setengah baya itu meliriknya sekilas. Siang Kong adalah seorang laki-laki sejati Cai Hai. Sebetulnya ada sesuatu yang ingin dititipkan hal ini penting sekali. Namun, kata-katanya belum selesai, wajahnya membayangkan seperti ada sesuatu yang memberatkan. Hengtai ada urusan apa? Harap katakan dengan jelas. Asalkan sesuatu yang tidak menyalahi peraturan bulim, Cai Hai pasti akan melaksanakannya sampai tuntas. Sahut yok Sao Chun tegas. Laki-laki setengah baya itu menganggukan kepatannya berkali-kali dengan sorot meta penuh. Terima kasih. Siang Kong mempercayai aku Cai Hai dengan sendirinya lebih mempercayai Siang Kong, tetapi urusan ini menyangkut hal yang besar, katanya. Apa sebetulnya yang Hengtai ingin katakan tanya yok Sao Chun? Tentang selembar surat rahasia, sahut laki-laki tersebut. Dia menekan kedua telapak tangannya ke tanah dan berusaha memperbaiki duduknya matanya celingak-celinguk ke kiri dan kanan. Dia menyonongkan tubuhnya agar lebih dekat dengan yok Sao Chun. Surat ini ditujukan kepada bekas bulim Beng Cu yang terdahulu, yaitu Song Lo Ya Chu. Isinya mengenai keselamatan kaum bulim. Dia terpaksa berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya yang memburu sejenak kemudian dia melanjutkan kembali surat ini harus disampaikan langsung ke tangan Song Lo Ya Chu tidak boleh lewat dan matahari termenam hari ini. Tetapi Cai Hai dibokong orang sehingga tidak sanggup melanjutkannya kewajiban ini Cai Hai mati tidak apa, tapi keselamatan kaum bulim berada di surat yang harus Cai Hai sampaikan. Oleh karena itu Cai Hai minta siang kong titik. Yok Sao Chun terkesiap mendengar peristiwa yang demikian genting. Jangan kata orang ini tadi telah membantunya mengalihkan perhatian pemuda berbaju biru. Andai kata tidak pun, sebagai seorang manusia yang mengenal budi pekerti, sudah seharusnya dia mengulurkan tangan membantu dunia bulim. Dia segera menganggukan kepalanya. Cai Hai mengerti apakah Song Toya Chu yang Heng Tai maksudkan tadi adalah Song Cheng San Song Toya Chu itu tanyanya. Song Lo Ya Chu yang pernah menjadi bulim bengcu rasanya hanya orang itu saja, sahut laki-laki setengah bayi tersebut. Kalau begitu bagus sekali. Perjalanan Cai Hai kali ini, memang untuk mengunjungi orang tua itu Heng Tai ingin Cai Hai mengantarkan surat rahasia tersebut benar-benar. Adalah hal yang kebetulan, kata Yok Sao Chun Riang. Laki-laki setengah bayi itu mendengar bahwa tujuan Yok Sao Chun memang hendak mengunjungi Song. Oye A Chu, wajahnya tidak menampilkan perasaan gembira malah rada curiga. Dia menatap Yok Sao Chun dengan tajam. Entah apa tujuan Siang Kong mengunjungi Song Lo Ya Chu tanyanya. Yok Sao Chun tidak tahu laki-laki itu mencurigainya. Cai Hai ada sedikit urusan pribadi ingin memohon sesuatu, sahutnya. Sebagai orang yang terkenal, sejak muda Song Lo Ya Chu juga sudah berilmu tinggi. Pada saat usia pertengahan, dia malah terpilih sebagai buh Beng Chu. Tidak heran kalau banyak orang yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk memohon sesuatu kepadanya. Biasanya sesuatu itu merupakan pelajaran ilmu silat laki-laki setengah bayi itu menduga maksud Yok Sao Chun pasti sama juga dengan yang lainnya. Bagus sekali tapi urusan ini sangat mendesak lagi pula penting sekali. Siang Kong harus menyampaikannya i langsung ke tangan Song Lo Ya Chu. Heng Tai menyerahkan urusan yang demikian penting, Cai Hai pasti akan melaksanakannya dengan baik. Cai Hai akan menyerahkan surat ini langsung ke tangan Song Lo Ya Chu, sahut Yok Sao Chun. Terima kasih atas kesediaan Siang Kong. Cai Hai akan mengingat kebaikan ini dalam hati, kata laki-laki tersebut. Heng Tai tidak perlu sungkan. Di mana surat rahasia tersebut tanya Yok Sao Chun. Surat itu ada di balik pakaian Cai Hai. Silahkan Siang Kong mengambilnya sendiri, lukanya cukup parah. Kedua tangannya menumpu di tanah agar memudahkan Yok Sao Chun mengambil surat itu. Dia sendiri tampaknya tidak bertenaga lagi. Yok Sao Chun segera mengulurkan tangan merogoh kebalik pakaian laki-laki setengah baya itu dia meraih sebuah bungkusan dari kain. Betul bungkusan itu, kata laki-laki setengah baya itu sambil menganggukan kepalanya berkali-kali. Yok Sao Chun membuka bungkusan kain tersebut. Di dalamnya memang terdapat sepucuk surat rahasia, di mana terdapat tulisan kepada yang terhormat. Seng Lo Ya Chu, di bagian bawahnya masih terdapat huruf-huruf yang tercetak besar penting tidak ada nama ataupun alamat si pengin. Yok Sao Chun menduga tentunya keterangan tersebut ada di datang isi surat. Sekali tihat saja, dia dapat menduga pentingnya surat itu. Oleh sebab itu, Yok Sao Chun segera menutupinya kembati dengan kain tadi lalu dimasukkan di balik pakaiannya dengan hati-hati. Entah hengtai masih ada pesan apa tanyanya. Wajah laki-laki setengah baya itu semakin pucat dia memaksakan diri untuk berbicara. Surat itu harus sampai sebelum matahan terbenam hari ini. Kai Au tidak, aku tidak membayangkan akibatnya. Katanya, Chai Hai tahu. Chai Hai akan melaksanakan sesuai pentah hengtai, sahut Yok Sao Chun menenangkannya. Tiba-tiba ada sesuatu yang melintas di benaknya. Chai Hai belum tahu nama besar hengtai, katanya. Chai Hai Sye Wu. Dia memaksakan sebuah senyuman di bibir tetapi Chai Hai hanya pengantar surat. Seng Lo Yacu belum tentu mengenal Chai Hai, dia menarik nafas beberapa kali. Urusan ini penting sekali makin cepat makin baik lebih baik siangkong berangkat sekarang juga. Chai Hai terpaksa merepotkan siangkong. Yok Sao Chun tahu laki-laki itu tidak enak hati terhadapnya tapi urusan ini memang mendesak sekali. Meskipun dia tidak tahu apa. Hengtai tidak usah khawatir harap baik-baik merawat luka. Chai Hai mohon diri, katanya. Laki-laki ilut terharu sekali. Air matanya jatuh bercucuran. Dia menatap Yok Sao Chun dengan berbagai perasaan. Siangkong harap berhati-hati di jalan. Yok Sao Chun berdiri. Chai Hai akan mengingat nasihat Hengtai, katanya. Apakah siangkong sudah tahu tempat tinggal Song Lo Yacu tanya laki-laki setengah bayak itu? Meskipun Chai Hai baru pertama kali datang ke Chang Chiu, namun nama Song Lo Yacu menggutarkan dunia bulim. Song Chia Cheng di Chang Chiu tidak ada yang tidak tahu asal Chai Hai bertanya ke sana sini, tentu akan menemukannya dengan mudah, sahut Yok Sao Chun. Laki-laki setengah bayak itu menggelengkan kepalanya perlahan. Rumah keluarga Song di bagian timur adalah tempat tinggal lamanya. Nama Song Lo Yacu telah menggetarkan dunia bulim. Banyak sahabat juga tidak kurang banyak musuh yang mengincarnya demi ketenteramannya. Orang tua itu sudah sepuluh tahun yang lalu pindah ke Macik San, katanya. Yok Sao Chun terpana mendengar keterangan tersebut. Di mana letak Macik San tanyanya? Laki-laki itu diam sejenak dia sedang mengatur nafasnya yang memburu. Macik San terletak di tengah-tengah Tai Hau Song Lo Yacu tinggal di bawah Kuan Chang Fong. Di sana ada sebuah gedung bernama besar yang mirip sebuah perkampungan. Orang sekitar situ tidak ada yang tidak tahu. Mereka menyebutnya Tian Hua San Cheng, katanya. Chai He sudah mengingatnya dalam hati, sahut Yok Sao Chun. Setelah itu damen, urah kepada laki-laki setengah bayak dan menatapnya sesaat. Dia tidak ingin perasaannya menjadi berat. Oleh karena itu, dia melangkah dengan tergesa-gesa apalagi dia telah menerima baik permintaan laki-laki itu. Jangan sampai dirinya menyalahi janji, sedangkan tugas itu menyangkut keselamatan kaum bulim. Belum terlalu senja dia sudah sampai dihiatkan. Yok Sao Chun menarik nafas panjang. Untung saja masih ada waktu, katanya seorang diri. Hiat Kan merupakan sebuah desa kecil di sekitar Telaga Taiho. Para pen duduk setempat mengandalkan usaha pencanan telur penyu. Ada sebagian yang menyewakan jasa sebagai pengantar tamu yang pulang pergi ke Macik San Yok Sao. Chun menyewa sebuah rakit dan langsung menuju Macik San. Angin sedang bertiup dengan kencang Yok San Chun tidak memperdulikan. Dia mendayung terus. Telaga Taiho sangat besar. Luasnya sekitar 38 NBU Palma Cik San merupakan salah satu dari tiga pulau besar yang terdapat di sekitar Telaga Itu Puyau. Itu dilindungi dua buah gunung yang sebelah penur adalah gunung Kuan Changfong. Yang sebelah barat adalah Tai Pufong Bulim Toala, Angkatan Tua Bulim. Sung Loh Yacu tinggal di kaki bukit Kuan Changfong. Pemandangannya sangat indah di hadapannya terutup air yang jermah. Sedang bagian belakangnya terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Sung Loh Yacu membangun sebuah perkampungan yang diberi Narnatian Hua San Cheng. Menceritakan soal Song Cheng San, usianya saat ini sudah mencapai 73 tahun. Orang tua itu hanya mempunyai seorang putra yang sekarang berusia 23. Namanya Song Bun Chun. Nama Song Cheng San telah menggetarkan dunia persilatan oleh teman-teman segolongan beliau dipanggil Bulim Toalo. Tadinya berasal dari perguruan Hua San Pai Lemu pedangnya sangat terkenal. Sung Cheng San sangat tekun berlatih. Pada usia 18 tahun, ilmunya sudah sangat tinggi namun dia tidak menyombongkan diri sampai usia 50-an. Teman-teman di dunia Kang Ngong memilihnya sebagai Bulim Beng Cu pada saat yang sama dia mendapat julukan Bulim Et Kiam, jago pedang nomor 1 di Bulim. Tahun itu bulan ke-9. Sung Loh Yacu kebetulan merayakan hari jadinya yang ke-50. Chiang Bon PN dari 8 partai besar dan tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ngong semua berdatangan ke Bucing, tempat tinggalnya yang lama. Maksudnya tentu saja untuk mengucapkan selamat kepada orang tua itu. Sehan sebelum parayaan ulang tahunnya, ada orang tua yang mohon bertemu dengannya karena dia sedang menjamu para Chiang Bon Jin dan 8 partai besar, maka para penjaga tidak berani mengganggu lagi pula tampang orang tua itu tidak seperti tokoh persilatan, maka mereka tidak melaporkan kedatangannya kepada Song Cheng San padahal kedua saat pesta sedang berlangsung, orang tua itu datang lagi. Kali ini para penjaga juga tidak memperdulikannya orang tua itu mengeluarkan secari kertas dan balik bajunya yang lusuh dan menyerahkan kepada salah satu dari penjaga tersebut. Kalau Chu Jin Saudara memang keberatan untuk bertemu tolong serahkan kertas sim kepadanya. Kebetulan para ketua dari 8 partai besar sedang berkumpul biarlah mereka mempertimbangkan bersama 3 hari kemudian aku akan datang lagi, tanya. Pengawal itu mendengar nada bicaranya yang seakan sangat mendesak, dia tidak berani beraya lagi kertas itu segera dibawa masuk dan diserahkan kepada Song Cheng San laki-laki yang saat itu menjabat sebagai bulim. Beng Cu sangat terkejut, ternyata kertas itu bensi 100 jurus ilmu silat yang digambarkan dengan jelas bahkan hampir 8 bagiannya. Song Cheng San malah belum pernah lihat seumur hidup ini jurus-urus itu sangat aneh dan hebat. Di atasnya terdapat sebaris tulisan yang ditinggalkan oleh orang tua itu. Apakah bulim et kiam dapat memecahkan jurus-jurus ini? Song Cheng San berjalan mundar mandir di dalam ruangan. Otaknya terus bekerja, di antara seratur jurus yang digambarkan orang tua itu, dia paling-paling hanya dapat memecahkan 20 jurus saja para Chiang Bun Jin yang melihat Song Cheng San berjalan hilir mudik dengan secari kertas di tangan dan kening berkerut seperti kemasukan setan, lantas tidak dapat menahan hati dan bertanya. Song Cheng San menceritakan tentang permohonan bertemu dan surat yang ditinggalkan orang tua itu. Setelahku, dia memaparkan kertas tersebut agar dilihat oleh tokoh-tokoh besar itu. Sebagai orang yang berlatih ilmu sitat, apabila menemukan jurus yang aneh dan belum pernah diiat selamanya, tentu akan tertarik. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menutup diri selama 2 tahun dan merundingkan bersama kera pemecahan lurus jurus tersebut. 2 hari kemudian, mereka ternyata hanya dapat memecahkan 80 jurus. Hal itu sebetulnya sangat memalukan 8 orang Chiang Bun Jin partai terkemuka di Bulim beserta Bulim Beng Cu masih tidak sanggup memecahkan 100 jurus yang diberikan orang tak dikenal. Mereka sudah memeras otak dengan sekuat tenaga. Tad, 20 jurus yang terakhir memang terlalu aneh. Mereka menganggap memang tidak ada kera pemecahannya. Sampai pada saat hari ketiga, mereka sudah menunggu sejak pagi. Tapi orang tua itu ternyata tidak muncul. Begitu juga hari-hari selanjutnya. 80 jurus yang dibenkan orang tua itu akhirnya menjadi ilmu simpanan 8 partai besar. Kurang lebih satu bulan kemudian, pagi-pagi sekali Song Cheng San sudah bangun. Dia merasa bahwa kertas bensi ilmu silal yang aneh itu telah dikutak-katik oyeh seseorang. Song Cheng San tergopoh-gopoh melihatnya. Pada bagian ke-20 jurus yang tidak dapat mereka pecahkan tefah bertuliskan care-care mengimbanginya di bagian bawahnya juga terbaca sederhal tulisan tangan yang rapi. 100 jurus ilmu pedang, harap digunakan untuk kebaikan, bukan untuk dipamerkan. Dalam 100 jurus ilmu pedang yang ditinggalkan orang tua itu, Sudah ada 80 jurus yang Song Cheng San pecahkan bersama-sama 8 ketua partai terkemuka yang benar-benar menjadi miliknya adalah 20 jurus yang tersisa itu. Tetapi jurus-jurus itu memang sulit sekali dan tidak ada orang lain yang dapat memecahkannya. Akhirnya, setelah merenungkan sekian lama kejadian tersebut, Mereka yakin orang tua yang memohon bertemu dengan Song Cheng San adalah seorang tokoh paling aneh pada 30 tahun yang lalu dan sudah lama menghilang dari dunia persilatan, yaitu Tian San Yisu. Song Cheng San membangun sebuah perkampungan di kaki bukit Kuan Chang Fong dan diberi nama Tian Hua San Cheng maksudnya untuk mengenangkan Tian San Yisu dan Hua San Pai yang menjadikan dirinya seperti sekarang, bagi Song Cheng San seseorang tidak boleh seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Kejadian itu adalah penistiwa 20 tahun yang lalu penulis mengungkapkannya kembali karena kelanjutan cerita ini nanti ada hubungannya dengan peristiwa tersebut. Kita kembali lagi kepada Yok Sao Chun yang sedang menuju perkampungan Tian Hua San Cheng. Tukang perahu yang rakitnya disewa oleh pemuda itu berkali-kali mengingatkan bahwa perkampungan itu terletak di bagian selatan letaknya di tengah-tengah perkebunan buah. Yok Sao Chun mengikuti peturi juk tukang perahu tersebut setelah mencapai pulau tersebut, dia segera mengambil arah selatan. Setelah menikung satu kali putaran, Tian Hua San Cheng yang besar dan megah sudah terlihat di depan. Matthew Yok Sao Chun membenarkan pakaiannya agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya dia menembus perkebunan buah yang disebutkan tukang perahu. Tadi di sana ada jalan setapak yang merupakan tanah merah dengan berjalan lurus. Dia sudah hampir mencapai Tian Hua San Cheng. Di depan perkampungan terlihat dua buah pintu gerbang berwarna hitam. Pintu tertutup rapat di atasnya terlihat empat huruf besar berwarna hijau dan bertuliskan Tian Hua San Cheng. Pada saat itu, matahari hampir termenam Yok Sao Chun tidak berani menunda lebih lama tagi. Dia menaiki tangga batu di depan pintu sebanyak tiga tindak. Baru saja tangannya terulur untuk mengetuk pintu tersebut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, yang ringan, disusul dengan suara seseorang yang menegurnya. Siang Kong hendak mencari siapa. Dengan terperanjat, Yok Sao Chun membalikan tubuhnya. Tampak seseorang dengan pakaian seperti seorang pengurus rumah tangga berdiri menghadapinya. Metu orang itu menatapnya dengan penuh selidik melihat gerakannya yang cepat dan tidak menimbulkan suara, dapat dibayangkan itmunya cukup tinggi. Sungguh di tangan seorang perwira tidak ada prajurit yang lemah. Yok Sao Chun kagum sekali. Dia melambaikan tangannya beberapa kali. Chai Hei Yok Sao Chun. Sengaja datang untuk mengunjungi Song Lo Ya Chu, katanya. Pengurus rumah tangga itu tersenyum. Harap Siang Kong maafkan. Lo Cheng Chu, kepala perkampungan, sudah lama tidak menerima tamu lagi, sahutnya sopan. Seng Cheng San memang tidak malu disebut bulim to'alo. Seorang pengurus rumah tangganya bersikap demikian terpelajar dan pandai menghormati tamu. Tentang itu Chai Hei mengerti. Chai Hei datang dari jauh karena ada urusan penting yang mohon penjelasan. Apalagi di tengah jalan tadi, Chai Hei bertemu dengan seseorang yang terluka parah dia menitipkan sepucuk surat rahasia. Kata orang itu, isi surat rahasia ini penting sekali. Chai Hei harus menyerahkannya sebelum matahari terbenam. Dan harus diserahkan kepada Song Lo Ya Chu. Oleh karena itu Chai Hei tergesa-gesa mengejar waktu. Untung saja belum terlambat harap koan laporkan sebentar kepada Song Lo Ya Chu mengingat pentingnya persoalan ini kata Yok Sao Chun. Pengurus rumah tangga itu tampak terperanjat mendengar keterangan tersebut dia merenung sejenak. Seandainya urusan yang Siang Kong bawa demikian penting, hamba akan laporkan dulu kepada Chong koan. Harap Siang Kong menunggu sebentar, sahutnya. Maaf karena telah merepotkan koan ke, kata Yok Sao Chun. Pengurus rumah tangga itu memutar tubuhnya dan meninggalkan tempat itu Yok Sao Chun segera menyadar bahwa selain pintu depan, gedung itu masih mempunyai pintu rahasia lainnya. Tidak lama kemudian, terlihat kedua belah pintu gerbang itu terbuka. Pengurus rumah tangga tadi keluar lagi ditemani oleh seorang berusia lanjut dengan alis mata. Tebel dan berwajah panjang. Orang tua itu menatap sekilas kepada Yok Sao Chun, lalu membungkuk dengan sikap hormat. Lao Siub bernama Ciek Ban Ching Siang Kong datang dari jauh, kami tidak menyambut segera. Harap maafkan. Silahkan masuk, katanya. Sebelum Yok Sao Chun sempat mengatakan apa-apa. Pengurus rumah tangga sudah mendahuluinya. Ini adalah congkoan perkampungan kami kalau Yok Siang Kong ada urusan apa-apa, silahkan rundingkan dengan orang tua ini. Yok Sao Chun segera menjura dengan sopan. Rupanya Ciek Congkoan Cai Hai sudah lama mendengar namamu, sahutnya. Ciek Ban Ching segera membalas penghormatan pemuda itu ulutnya segera mengucapkan terima kasih berkali-kali. Kemudian dia mengulurkan tangannya sebagai tanda menyilahkan. Di sini bukan tempat yang sesuai untuk terbicara. Silahkan Siang Kong masuk ke dalam, ajaknya. Ciek Ban Ching bertindak sebagai petunjuk jalan Yok Sao Chun mengikuti di bedan lakangnya. Mereka melewati sebuah loroh panjang kemudian menuju ke sebuah ruangan di sebelah timur. Di tengah-tengah ruangan besar itu ada sebuah kamar tamu yang agak kecil. Ciek Ban Ching mempersilahkan Yok Sao Chun menuju kamar tamu tersebut. Silahkan duduk, katanya. Kedua orang itu duduk berseberangan. Seorang bocah dengan dandanan pelayan mengantarkan sebuah teko dengan dua buah cawan. Yok Siang Kong, silahkan minum, kata Ciek Ban Ching. Yok Sao Chun melihat hari sudah hampir gelap. Dia mulai panik. Laki-laki setengah baya berpakaian hijau itu berpesan wanti-wanti bahwa surat rahasia tersebut harus disampaikan kepada Song Lo Yacu sebelum matahari terbenam. Kalau sampai terlambat, akan terjadi hal yang mengerikan. Dia segera menjura kepada Ciek Ban Ching. Ciek Cong Kong harap maafkan. Ciek He datang dan tempat yang jauh karena ada urusan penting yang harus segera disampaikan kepada Song Lo Yacu. Katanya Ciek Ban Ching adalah seorang yang sudah banyak pengalaman. Sejak tadi dia sudah melihat gerak-gerik Yok Sao Chun yang serba salah dia tersenyum lebar. Lao Siu tadi sudah mendengar dari anak buahku. Katanya Yok Siang Kong datang dari jauh memohon bertemu dengan Lo Cheng Chu. Masih ada sebuah surat rahasia yang harus diserahkan kepada Befiao langsung tetapi Lo Cheng Chu sudah lama tidak menen matamu lagi ada urusan apa? Yok Siang Kong bicarakan dengan Lao Siu sama saja, katanya tenang. Perasaan berat tersirat di wajah Yok Sao Chun. Ada suatu hal yang perlu Ciek Cong Koan ketahui. Ciek He datang dari, awuh karena ada urusan pembadihannya dengan bertemu langsung dengan Song Lo Yacu baru dapat diselesaikan mengenai surat rahasia itu. Ciek He Rn nerima titipan dan seseorang ketika menuju ke tempat ini, orang yang mengantarkan surat itu dibokong seseorang di tengah jalan tubuhnya mendapatkan luka parah. Dia mengatakan bahwa surat ini penting sekali lagi pula menyangkut keselamatan dunia bulim surat tersebut harus disampaikan sebelum matahan terbenam dan harus diserahkan langsung ke tangan Song Lo Yacu. Oleh karena itu, Ciek He memburu waktu sekarang hari sudah mulai getap sahutnya cemas. Metu Ciek Ban Ching menyeratkan sinar terkejut. Ternyata ada kejadian sepenting itu katanya dia merenung seiena kemudian dia tersenyum kembali Yok Siang Kong sudah sampai di Tianhua San Cheng. Berarti tidak mengingkari Ian Jai namun kalau Lao Siu boleh bertanya, siapakah yang menginum surat kepada Loh Chen Chu? Dan siapa pengantar surat yang dibokong orang itu tanyanya? Mengenai hal ini, Ciek He sendiri tidak jelas di surat itu tidak tercantum nama penginumnya. Kemungkinan besar di dalam surat tersebut ada diterangkan seseorang yang dikenal baik oleh Song Lo Yacu. Sedangkan pengantar surat itu, Cie He juga sudah menanyakan Oya mengaku Syeu katanya Song Lo Yacu mungkin tidak mengenal siapa dirinya, sahut Yok Saucun. Bola metu Ciek Ban Ching berputaran dia mendengarkan cerita Yok Saucun dengan penuh perhatian. Dapatkah Yok Siang Kong menjelaskan keadaan orang yang bertemu di jalan tadi tanyanya? Yok Saucun mengangkat cawanya dan meminum seteguk. Kemudian dia menuturkan kembali perjumpaannya dengan laki-laki setengah bayi itu semuanya dijelaskan tanpa ketinggalan sedikitpun. Ciek Ban Ching mengelus jenggotnya beberapa kali. Di tempat seperti itu, bagaimana dia bisa dibokong seseorang gumamnya seorang diri? Tiba-tiba dia mendesah, ah, kepalanya pun terangguk-angguk. Dapatkah Yok Siang Kong perlihatkan surat rahasia itu kepada Lao Siu tanyanya? Seandainya Ciek Chong Koan hendak melihat, Cai Hai tentu tidak keberatan namun. Cai Hai mendapat titipan dan orang bahwa surat ini harus diserahkan langsung ke tangan Song Lo Ya Chu, kata Yok Saucun. Dia segera mengeikwarkan bungkusan kain tersebut dan menyerahkannya dengan kedua belah tangan. Ciek Ban Ching menenma bungkusan ilu dia membukanya. Ternyata memang sepucuk surat rahasia. Tulisan tangan di permukaan tersebut sangat rapi dan bertenaga. Tampaknya orang yang minus mempunyai ilmu yang tidak rendah. Ciek Ban C.M.G. Membalikan surat itu beberapa kali rasanya tidak ada yang mencurigakan. Dia membungkus kembali kain penutup surat tersebut dan menyerahkannya kembali ke tangan Yok Saucun. Kalau pengantar surat Cie U mengatakan bahwa urusan ini demikian serius, maka Lao Siu juga tidak berani mengambil keputusan lebih baik Lao Siu masuk ke dalam melaporkan kepada Lo Cheng Chu tentang surat ini. Sementara Yok Siang Kong sifahkan minum dulu sambil menunggu kembalinya Lao Siu, katanya. Yok Saucun memasukkan kembali bungkusan tersebut kebalik pakaiannya. Terima kasih atas bantuan Ciek Chong Koan, sahutnya. Soal kecil jangan sungkan Ciek Ban C.M.G. segera bangkit dan tempat duduk dan masuk ke dalam. Han mulai gelap seorang pelayan menyalakan penerangan di pintu depan Yok Saucun duduk sendirian. Dia menunggu beberapa lama belum tampak Ciek Chong Koan kembali membentahukan hasil laporannya. Dia mengangkat kembali cawannya dan minum seteguk. Belum lagi dia meletakkan cawannya kembali, terdengar suara langkah kaki yang menuju ruangan di mana dia berada. Yok Saucun tergopoh-gopoh meletakkan cawannya dan berdiri dengan sikap sopan terlihat bayangan parijang seseorang menembus lewat cahaya rembulan, disusul dengan kakinya yang melangkah masuk. Untuk sesaat kedua orang itu saling bertatapan keejutan yang tidak disangka-sangka. Ternyata orang itu adalah pemuda yang bertemu dengannya di liar kotatan yang di sebuah rumah perstirahatan dan pernah mendesaknya bergebrak karena dia menumpang perahu Seng Piaomoy, adik sepupu. Yok Saucun sama sekali tidak mengira bahwa dia akan bertemu dengan pemuda berbeju biru itu di tempat tersebut untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Yok Saucun itu juga menatap Yok Saucun dengan gaya angkuh sebetulnya dia luga terkejut metihatnya hanya saja dia pandai menutupi perasaannya dia bahkan tertawa dingin. Yok Heng pasti datang keman untuk bertemu dengan Piaomoy bagus sekali pertarungan kita tadi belum selesai, lebih baik kita lanjutkan lagi sekarang, katanya. Yok Saucun mendengar nada bicaranya, segera tahu pemuda itu tentu mengira. Kedatangannya adalah untuk menemui Seng Piaomoy. Hatinya segera mengerti. Ternyata pemuda itu sedang cemburu kepadanya. Tidak heran hari ini dia sengaja mengajaknya bertemu di luar kotatan yang apapun yang dijeiaskannya, pemuda itu tetap tidak mau mengerti. Mendapat pikiran demikian, diam-diam Yok Saucun merasa lucu dalam hati dia segera melamaikan tangannya berulang-ulang. Heng Tai jangan salah paham. Chai Hai sebetulnya. Pemuda itu mana mungkin membiarkan Yok Saucun berbicara banyak mukanya dingin sekali. Yok Heng tidak usah banyak bicara men kita ke ruangan dalam, katanya datar. CNNG sedengar sebuah suara yang nyam. Pedang pemuda itu telah terhunus di tangan. Kakinya menutul ke tanah, dengan gerakan kilat tubuhnya sudah melayang keluar justru pada saat ga melayang, hampir saja dia berbenturan dengan seseorang yang sedang melangkah masuk. Orang itu adalah Chong Kuan keluarga Song, Ciek Ban Ching. Dia melihat pemuda berbaju biru itu melesat dengan pedang di tangan. Wajahnya menghijau. Dia segera menahan langkah kakinya dan bertanya dengan nada terkejut. Kong Chu, apa yang kau lakukan? Begitu mendengar kata Kong Chu Yok Saucun langsung mendesah. Ternyata pemuda berbaju biru ini adalah putera tunggal Song Lo Ya Chu tidak heran ilmu pedangnya demikian tinggi, pikirnya dalam hati. Pemuda berbaju biru itu memang putera tunggal Song Cheng San namanya Song Bun Chun Lo Ya Chu. Sampai usia 50 lebih baru mendapat seorang keturunan setiap Han selalu disayang dan dimanja, putera tunggal keluarga terkemuka mana Hyana tidak menjadi sombong mendapat perlakuan demikian. Wajah Song Bun Chun merah padam. Ciek Cong Koan, kau tidak perlu ikut campur. Aku ingin mengadu kepandayan dengan Yok Heng ini, katanya. Ciek Ban Ching segera menggoyangkan tangannya dengan panik. Kong Chu jangan begitu loh. Ceng Chu sedang menanti di taman belakang Lao Siu dipentahkan mengundang Yok Siang Kong, sahutnya. Seng Bun Ching segera terpana mendengar keterangan itu. Dia ingin bertemu dengannya tanyanya kurang percaya. Betul, sahut Ciek Ban Ching. Dia tergopoh-gopoh menghampin Yok Sao Chun dan berkata mari, Yok Siang Kong. Lo Ceng Chu sudah menunggu di taman belakang Lao Siu akan menunjukkan jalan, ajaknya. Baik, sahut Yok Sao Chun kemudian dia membalikan tubuh ke arah pemuda berbaju biru itu dan menjura dengan hormat semuanya hanya salah paham harap Heng Tai jangan menyimpan dalam hati. Sinar Matu Song Bun Chun menyerstkan cahaya yang janggal. Kalau memang dia ingin bertemu, silahkan Yok Heng masuk saja, sahutnya datar. Tanpa menoleh lagi, dia segera memenggalkan Yok Sao Chun Ciek Ban Ching hanya menarik nafas melihat sikap Kong Chunnya. Dia menatap ke arah Yok Sao Chun sekilas. Yok Siang Kong, silahkan, katanya sambil mendahului berjalan di muka. Yok Sao Chun mengikuti di belakangnya mereka melalui sebuah kondor yang mempunyai tirai penghalang dengan tembok berbentuk bulat seperti rembulan bau harum. Segera menerpah hidung Yok Sao Chun terlihat dua bilah papan panjang tergantung di kin kanan di atasnya berpuluh-puluh pot dengan bunga berwarna-warni. Ciu Lan. Setiap kali mehat bunga Lan Hua, dia pasti akan tengah kepada Ciu Lan entah di mana dia sekarang. Ciek Ban Ching mengayaknya mencetaki tangga yang terbuat dan batu di atasnya terdapat berbagai bunga berwarna ungu. Terima kasih telah menonton!